Jepang Sayangku Sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di Tokyo Beserta latihan-latihan Aikidonya Yah, dia cukup menikmati kehidupannya di Jepang ini Hari ini ceritanya apa ya? Coba kita dengarkan dulu percakapan dalam episode ke-64 ini Suatu pagi sekitar satu bulan setelah perjalanan ke Kamakura Leo merasakan suhu tubuhnya meningkat Pada suatu pagi, Leo mengucapkan salam kepada Bapak Masaki Selamat pagi Bapak Masaki menjawab Selamat pagi Ohayo merupakan kependekan dari Ohayo Gozaimasu Biasanya diucapkan kepada teman akrab, keluarga, atau kepada junior kita Mendengar suara Leo yang agak lemah, Bapak Masaki bertanya lagi Kenapa? Dosta juga dipergunakan antar keluarga dan teman akrab Ini merupakan kependekan dari Doshimasta Apa yang terjadi? Bapak Masaki melanjutkan Kelihatannya tidak begitu sehat ya? Leo menjawab Domo, netsu ga aru mitai desu Sepertinya saya demam Domo, netsu ga aru mitai desu adalah ekspresi kita hari ini Begitulah kejadiannya Rupanya Leo sakit Ayo kita dengarkan lagi percakapan mereka di episode ke-64 ini Ohayo Gozaimasu Ohayo Doshita Genki ga aru mitai desu Kini mari kita bahas ekspresi hari ini Dengarkanlah dulu kalimatnya dalam versi lambat Domo Netu ga aru mitai desu Domo bisa diterjemahkan dalam berbagai arti Misalnya, oleh karena sesuatu Entah bagaimana, dan sebagainya Netu ga aru berarti suhu tubuh meninggi atau demam Mitai desu berarti kelihatannya, sepertinya, dan lain-lain Ketika kita merasakan ada sesuatu Tetapi tidak yakin apa itu Maka pakailah perkataan ini Domo, titik-titik mitai Leo merasa suhu badannya tinggi ketika ia bangun Jadi, ia mengucapkan Domo netu ga aru mitai desu Sepertinya saya demam Ketika kita berbicara dengan teman akrab Kita bisa menghilangkan kata des di ujungnya Dengan hanya mengatakan Domo netu ga aru mitai Tiba saatnya untuk pojok step up Setiap sesuatu yang berbentuk bundar Kita dapat berkata Bool mitai desu Kelihatannya seperti bola Perhatikan bahwa kata domo dalam ekspresi hari ini Biasanya diucapkan ketika kita tidak merasa yakin Pada penyebab sesuatu itu Jadi, artinya berbeda dengan domo dalam kalimat Domo arigato gozaimasu Yang mengandung arti terima kasih Ataupun dalam domo sumimaseng Yang menentangkan perasaan minta maaf Domo dalam ekspresi hari ini Bisa digantikan dengan dua kata lainnya Yaitu nandaka Atau nantonaku Begitulah pendengar arti kata domo Ternyata berbeda-beda Tergantung pemakaiannya Sekianlah pelajaran hari ini Dan sampai berjumpa lagi Di episode berikutnya